Yang harus dipastikan pertama kali itu adalah faktor keamanan pengguna Jangan seperti ini, jangan Ini tidak boleh teman-teman, ini melanggar apa, standar ya Kasian ya kalau pengguna kita itu bisa mengalami kecelakaan karena ulah kecerobohan pekerjaan kita Berhati-hatilah bagi pengguna SMPS jika kalian tidak pernah mengetahui seperti apa bentuk gulungan trafo pada SMPS yang anda gunakan Nah mungkin ini adalah sebuah judul yang baik untuk video ini Awalnya saya hanya ingin membongkar sebuah trafo SMPS ya Dimana trafo ini sebenarnya sudah merupakan SMPS jadi Namun karena tegangannya cuma 70V Rencana saya itu akan memodifikasi untuk gulungan sekunder Sehingga dia targetnya menjadi 90V Ini adalah trafo IR42 Yang digunakan pada sebuah SMPS SOS Dengan tegangan output 70V Karena untuk dipakai pada kelas D mini ya Kelas D D900 Otomatis saya harus merubah tegangan outputnya menjadi 90V Dan setelah saya buka trafonya dan saya bongkar Saya agak terkejut ya Karena saya mendapatkan sebuah cara melilih trafo yang menurut saya ini Sembrono Kenapa saya mengatakan demikian Bisa kita lihat Bisa kita lihat Bahwasannya ini adalah gulungan primer Dan ini adalah gulungan sekundernya Dan nampak jelas sekali Bahwa antara gulungan primer dan sekunder Dia sama sekali tidak ada space atau spasi Yang memisahkan antara lilitan keduanya Nah Kondisi seperti ini Untuk sebuah SMPS yang digunakan sehari-hari Ini sangat berbahaya Harusnya Untuk lilitan primer dan sekunder itu harus ada jarak Yang dibatasi oleh isolator Isolator Mika Atau isolator apapun yang nanti fungsinya bisa memisahkan Agar lilitan primer dan sekunder ini dia tidak tersentuh Nah Bolehlah mungkin untuk sementara waktu Ya Mungkin aman Tetapi Jika dalam penggunaan secara terus menerus Otomatis tegangan primer Itu pasti akan menimbulkan induksi Yang kemungkinan besar bisa menyebabkan adanya luka Pada bagian kawat sekundernya Nah Bisa kita lihat teman-teman Ini sama sekali tidak ada jarak ya Bahkan dia menyentuh Ya Dia menyentuh Ini sangat tidak diperbolehkan Ya Kalau ini Premier Gulungan primer kawat Salah satu kawatnya ini dia tergores Dan menyentuh Dengan lilitan sekundernya Bisa dipastikan Nanti Power anda Semuanya outputnya dari sekunder ini Yang menuju power akan nyetrum Ini berbahaya sekali Wah Saya tidak akan menyukurkan ini Produk siapa Tidak Cuma Mungkin Yang perlu diperhatikan bagi Para pembuat atau perakit SMPS Bahwa faktor keamanan itu Nomor satu Sekali lagi Faktor keamanan Pengguna itu adalah Yang diprioritaskan Kita tidak harus kejar tayang Untuk mencapai target pekerjaan Jika memang pekerjaan yang kita lakukan itu sembrono Karena itu sangat merugikan Bahkan bisa membayakan nyawa orang lain Meskipun kawat email ini terlapisi oleh isolator email Email ya Tetapi dia tidak akan menjamin bahwa Dalam pemakaian dia akan aman Harusnya tetap wajib ini dipisah Harus ada gap Harus ada sepasi Harus ada jarak Sehingga bisa dipastikan Tidak ada short circuit Antara lintan primit dan sekundernya Kalau seperti ini semua Waduh Kilaka Makanya Saya selalu mewanti-wanti kepada teman-teman yang menggunakan SMPS Instalasi grounding pada audio sound system itu harus dilakukan Kita wajib Menggunakan memasang grounding Pada chassis atau ground pada semua peralatan kita Sehingga Jika nanti terjadi sebuah short rangkaian Antara listrik AC Atau listrik DC Dari primer SMPS ya Atau bagian primer travel itu short Dan dia terhubung ke sekundernya Bisa dipastikan aman dengan menggunakan atau memasang grounding Jadi saya kira itu untuk video ini Saya mewanti-wanti ya Bahwasannya Masalah daya itu nomor belakangan Berapa ribu watt atau berapa watt itu nomor belakangan Yang harus dipastikan pertama kali itu adalah faktor keamanan pengguna Jangan diri seperti ini Jangan Ini tidak boleh teman-teman Ini melanggar apa Standar ya Waduh kasihan ya Kalau pengguna kita itu bisa mengalami kecelakaan karena Ulah kecerobohan pekerjaan kita Jadi seperti itu teman-teman Mungkin nanti akan saya contohkan ya Cara memisahkan ini Sehingga dia tidak terjadi apa namanya Liritan yang bisa menyebabkan short circuit antara primer dan sekundernya Oke Kita akan buka dulu Ini 70 volt Dan target saya itu adalah 90 volt atau 85 Jadi akan saya hitung dulu ini berapa selinya Nanti akan dililit ulang Seperti itu Nah Jadi sekarang ini sudah saya lilit Kawatnya sudah saya ganti yang lebih besar Tapi cukup 2 rangkap saja Yang pertama itu sekitar menggunakan kawat 070 Kalau tidak salah ya Menggunakan 4 rangkap Seperti ini Sekitar 070 ya 4 rangkap Jadi saya ganti yang 1 mili 2 rangkap Kali 2 Kuasanya harus memberikan isolator atau gap Kemisah Yang cukup sehingga Liritan primer dan sekundernya itu bisa Terpisah secara Maksimal Dan ini Pastinya sudah bisa meminimalisir Kemungkinan terjadinya short circuit antara Kulat primer dan sekundernya Dan ini sudah saya lilit Kalau tidak salah ini sekitar nanti keluar 85 Kalau tidak salah ya Tinggal Apa namanya Tinggal Memasang isolator dan awk Seperti itu ya Oke Nanti akan saya pasanglah langsung ke Ininya ke SMPs Setelah jadi akan saya pasang ke SMPs Seperti itu Dan ini dia Hasil dari Modifikasi terapunya Ini sudah Saya tambahin sekitar 2 lilit Asalnya 10 lilit Jadi setambah 2 lilit Dan 1 lilitnya ini Kalau tidak salah Sekitar 7 volt 12 x 7 Sekitar 85 85 volt Jadi kalau sudah kita kasih Gap atau isolator yang cukup Antara bagian primer dan sekundernya Kita bisa yakin bahwa Trafo ini sudah Sudah aman Dan siap dipasang Seperti itu ya Tinggal akan saya pasang Sebentar Dan mungkin Ya itu saja Untuk video kali ini Semoga Apa yang ada dalam video ini Bermanfaat Terutama bagi Teman-teman yang Mungkin baru belajar Awal-awal Membuat atau Melihat sebuah Trafo SMPs Mungkin ini bisa jadi Revensi sebagai pertimbangan Dalam melaksanakan Apa namanya Proses Pembuatan Trafo Atau Milit Trafo Oke Semoga bermanfaat Silahkan Dukung Dan selalu dukung Channel ini Dengan like dan subscribe Sehingga saya tetap semangat Dalam membuat Video-video selanjutnya Oke Selamat dan sampai jumpa Terima kasih